mendekati laut kita mas mas aduh mas ngeri mas jangan cepet-cepat mas pelan-pelan mas hopir pelan-pelan mas hopir aduh banyak banget nih turisnya dari pemandangan yang kayak gini restoran olay olay latium crouton ila repaya Jadi warga desaku, sekarang gue udah ada di Atena, ibu kotanya Yunani, sekarang mau ke Santorini, transit dulu kan, karena ini juga kayak Indonesia lah, sama lah, negara kepulauan kan, oh ini bahasa Yunani nih. Tidak ngerti gue bacanya, rame wisatawan. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, warga desaku, akhirnya udah sampe Santorini ya, pesawatnya disitu. Terjalanannya agak gak kerasa ya, kalau untuk kita yang udah pernah pulang dari Jerman ke Indo, ini kan tadi cuma sekitar 40-50 menitan kan, jadi kayak berasa cuma duduk doang, pemandangan Santorini dari sana laut. Tonton terus video episode Santorini ini, see you guys. Jadi sekarang gue lagi ada nih bus, warga desaku, ini dari airport, dari bandara menuju ke tempat penginapan yang nanti gue tempati, kurang lebih pemandangan seperti ini ya, Yunani. Gue kan pernah ke Arab ya, kayak gak jauh beda sama yang di Arab, cuma kalau di sana terlebih ke banyak kebatu-batuan sih, dunungnya berbatu gitu loh. Kalau di sini juga tandus, cuma kayak gak terlalu batu banget sih. Ini rumah-rumahnya kayak gini bentukannya, Santorini, mantap. Udah mulai kelihatan nih bangunan-bangunan bukti ini, ciri khas Santorini. Rumunannya ini sederhana, kotak-kotak doang, kotak bulat-kotak bulat. Waduh, sorry banget nih, warga desaku. Jadi tadi gak sempet di terminal ngambil video ya. Datang-datang langsung ini aja lah, gue kasih sunset di Santorini, mantap. Seperti inilah pemandangannya kurang lebih. Turun dari terminal langsung disambut pemandangan tebing-tebing dan laut. Itu laut ya BTW, bukan danau. Dan sekarang gue mau menuju ke penginapan tempat nanti gue istirahat. Nah, warga desaku. Jadi ceritanya ini gue udah istirahat nih. Ini pagi hari nih ya, hari berikutnya nih. Gue masih di hotel, ini ceritanya gue lagi sarapan nih. Ngisi perut dulu, ngisi energi. Karena nanti kan bakal jalan-jalan kan. Santorini kan ya kurang lebih bakal naik turun lah ya kondisinya. Dan seperti inilah tempat penginapan gue, view-nya. Cuacanya cerah banget, hangat. Dan ciri khas banget ya, ini beda dari Eropa yang lain. Gak kayak yang Belanda, Perancis, atau Spanyol gitu kan. Dan emang gue nyari yang kayak gini, nyari yang beda daripada negara Eropa pada umumnya ya. Yang biasanya kan bangun-bangunan gotik gitu loh. So, warga desaku. Jadi masih di Santorini, di Yunani. Tepatnya di Vira. Kurang lebih seperti ini pemandangannya. Serbawa putih-putih. Syir khas Santorini. Terus di sana. Tempat keren banget ini pemandangan laut. Langsung ada tiga kapal. Ini juga nih. Dua kapal pesiar ini kita bisa nginep di sini. Ini liat kecil banget. Rauh yang biasa keliatan gitu di kita. Kecil banget karena ini terlalu gede. Ini sebenarnya hotel mengapung gitu ya. Tuh ada tiga. Ini pulau-pulaunya. Nice. Oke, kita lanjut ke atas. Kita lanjut di sini banyak sekali wisatawan. Ini gerejanya ya. Ini wisatawan yang biasanya pakai turget nih. Rombongan piknik. Tuh, sekarang kita udah memasuki kawasan. Oleh-oleh ya. Kanan-kiri pokoknya oleh-oleh. Tantungan. Pernak-pernik. Semuanya. Tidak. Kayak ginilah kurang lebih. Tinggal kalian nikmati aja video gua. Barga desaku ini. Orang desaku silahkan dilihat. Ada topi-topi baju-baju. Ada topi-topi baju-baju. Jualan kanan-kiri ya kan. Cuman beda. Ini di laut aja. Ini laut. Bukan danau ya. Ini laut nih. Dari pemandangan yang kayak gini ke restoran. Nah ini banyak bule-bule kesukaan para warga desaku ini. Nah ini. Cable car. Ini kereta gantung itu. Buat ke atas. Berapa ya harganya? Tuh. Tulisan apa ini? Tulisan Yunani nih. Agak ngarti. Nah ini warga desaku. Kereta gantung ya. Harganya satu orang. 6. 6 euro. Atau sekitar seginilah. Nanti kalkulasikan sendiri. Eh nanti kalkulasikan dirumah. Warga desaku sekarang. Tontonan gratis nih. Ini warga desaku kalau kesini. Dari Indonesia bayarnya mahal kan. Ini gue kasih tonton aja nih dari sini. Tonton gratis lah pokoknya. Biar bahagia semuanya lah. Turun ternyata. Oh garis lain bawah. Bismillahirrohmanirrohim. Kacanya udah agak pecah ya. Mohon maaf. Tonton ke bawah. Mirsa. Nice. Nice view. Kayak polisi tidur ya. Kalau misalkan itu. Mas. 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 Nyeri mas. Jangan cepet-cepet mas. Pelan-pelan pak sobir. Pelan-pelan pak sobir. Aduh. Pak sobir. Oh di bawah banyak yang ngantir. Justru malah banyak yang dari bawah ke atas loh. Oh iya sampai. Oh pantes murah ya. 6 euro ya. Perjalanannya tuh gak selama yang pas gue di Swiss gitu loh. Bawah di tebing-tebingnya tuh. Ramai sekali. Oke stop. Kita turun dulu. Kita turun dulu. Wah banyak ini pak. Ini bule-bulenya nih. Mas bule. Mas bule foto. Mas bule foto. Minta foto dong mas bule. Mbak-mbak kesukaan para. Turun dulu. Turun. Wah warga desaku ini. Gila. Ngantri. Ternyata kalau yang dari bawah ke atas tuh ngantri. Wow. Wah banyak banget asin. Banyak banget. Wah ini nih. Langsung kena laut kita. Wah ini kapal ini. Kapal kayak kapal zaman dulu. Yang kayak lagu-lagu di Nenek Moyangku. Seorang pelaut gitu loh. Wah kita deketin dulu sungainya. Oh ini ini peta pulau. Peta pulau. Apa sih. Santori ini nih. Nih. Kita tuh lagi disini nih. Lagi di Vira nih. Tuh. Katanya sih kata. Ibu-ibu yang punya hotelnya. Yang punya penginapannya. Disini nih. Bagus buat sunset. Sunset. Sunsetnya bagus disini. Di ujung. Disini ada vulcano. Kalau gak salah mana ya vulcano tuh. Di antara pulau ini nih. Gunung Merapi. Kapalnya lebih jelas lagi. Yang kita tadi shoot dari atas itu. Kita tuh kemungkinan nah. Kita kemungkinan disana tuh. Kemungkinan disana tadi kita. Sekarang kita di bawah. Lautnya lihat. Agak biru. Biru kehijauan nih. Disini. Ini. Tebing-tebingnya. Oh my God. Oh my God. Keren banget. Ini tebingnya tebing. Apa ya. Batu gitu. Wow. Fantastis. Ini. Buat warga desa. Aku liburan gratis ini. Tinggal tonton aja. Tonton. Subscribe. Like. Mantap. Oke warga desa aku. Alhamdulillah. Akhirnya gue bisa menikmati indahnya. Musim panas di Yunani. Di Santorini ya. Bersyukur banget. Dikasih nikmat. Bisa jalan-jalan kesini. Bisa tau. Negara-negara lain ya. Pemandangannya lah. Tepik-tepiknya. Oh my God. Ini kalo. Kalo kalian liat. Pake mata kepala sendiri. Wah. Gila banget. Karena. Banyak orang kaya di Indonesia. Tapi. Gak semuanya berkesempatan gitu loh. Untuk bisa kesini. Dan gue gak kaya-kaya banget. Tapi bisa kesini Alhamdulillah. Kadang ada uang. Tapi gak ada waktu gitu kan. Ada uang. Ada waktu. Kadang gak ada kemampuan. Untuk pergi jauh gitu kan. Nah inilah. Buat kalian. Pemandangannya. Silahkan. Menikmati. Itu perahunya menekat. Ini perahu dari. Kapal pesiar sana nih. Pelan-pelan pas supir. Pelan-pelan pas supir. Supir pelan-pelan pas supir. Ternyata ini ngantri ini. Bukan ngantri gara-gara. Ini. Merga desaku. Bukan gara-gara. Mau makan restoran atau apa. Ini yang. Buat tadi. Kereta gantung gitu loh. Kayaknya ada sekitar. Hampir satu kilo kayaknya. Sumpah gak bohong. Hampir satu kilo nunggu. Sepanjang itu loh. Wah. Kesalahan sih ini. Ini perahu-perahunya nih. Ini perahu-perahu kecilnya. Booth. Booth kecil. Wah ngantri sampai sana nih. Tuh. Jauh banget. Ini. Waduh. Tuh. 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 ini orang jualan apa sih kok Mirsa ada yang tahu nggak sih harganya sih cuma lima euro sih harganya yang kecil tiga tiga euro yang kecil ini oleh-oleh takut mau beli takut kecewa loh waduh wah ini mah kesukaan kepala para pemirsa ini gantungan kunci eh gantungan kunci penutup botol bentuk bentuk ulekan bentuk ulekan banyak banget orang yang pada tertarik masih di Yunani jangan lupa ikuti perjalanan gue terus dengan di subscribe thank you